Intro Hai Sobat Himavisi Selamat datang di konten revisi Review film Himavisi episode 3 Nah sebelum kita mulai review film kali ini Ada yang baru loh dari konten revisi Hmm kira-kira apa ya? Ada yang tau gak? Daripada penasaran, mending aku langsung kasih tau aja deh Kenalin, aku Ruth Aprilia sebagai host di revisi episode 3 kali ini Udah ada yang tau gak kita bakalan review film apa? Kalau dilihat dari posternya di belakang ini Udah ketebak lah ya kita bakalan review film apa? Jadi kali ini kita bakalan review film Thor Love and Thunder Film Thor Love and Thunder ini merupakan sequel langsung dari Thor Ragnarok Yang rilis pada tahun 2017 Dan merupakan film ke-29 dari Marvel Cinematic Universe atau MCU Film ini memiliki 4 sequel dan merupakan film pertama yang memiliki 4 sequel dibanding film lainnya yang hanya memiliki paling banyak 3 sequel Film Thor Love and Thunder ini disetradarai oleh Kai Kawaii Titi Di bawah naungan production House Marvel Studio Untuk pemeran dalam film ini sama seperti pada sequel sebelumnya Namun yang berbeda adalah Natalie Parkman kembali hadir sebagai Jane Foster Dan Christian Bale sebagai Gore yang merupakan villain dalam film ini Tidak tanggung-tanggung biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi film ini adalah sebesar 250 juta dollar Atau setara dengan 3,7 triliun rupiah Wah banyak banget ya Genzia Tapi menurutku walaupun biaya yang dikeluarkan banyak banget Hasilnya setara lah dengan film yang dihasilkan Singkat cerita, film Thor ini menceritakan tentang Thor yang melawan Gore, The God Butcher Lalu dari sisi menarik yang ada di film Thor ini adalah dari segi CGI-nya yang ditampilkan Untuk CGI Marvel Studio sendiri memang tidak pernah mengecewakan penontonnya ya Genzia Eh, kalian tahu nggak apa itu CGI? Ditampil dari creative.id, CGI atau computer graphic image adalah teknologi yang digunakan untuk membuat efek visual pada video Hasilnya berupa gambar dinamis atau statis hingga ke bentuk dua dimensi Dalam film, efek visual yang ditampilkan membuat penonton selalu merasa takjub Dan merasa bahwa apa yang dilihatnya di layar itu terasa nyata Seperti di scene yang berlatar di Omnipotensity Dalam film ini menggunakan aspek editing graphic image Yaitu transisi dua set berbeda yang memiliki komposisi visual yang serupa Salah satu scene menarik yang menggunakan aspek editing ini adalah saat scene akhir Saat Thor, Jane, dan Gore berada di Eternity Selanjutnya dari segi penampilan nih Dilansir dari tech.id Thor dalam film ini tampil lebih berwarna Dengan perpaduan warna biru dan kuning atau keemasan Bila pada film sebelumnya, Thor tampil dengan baju-baja berwarna abu-abu Dilingkapi dengan jubah berwarna merah di belakangnya Yang juga masih dikenakan pada film saat ini Nah, selanjutnya untuk penampilan Gore nih Kan tadi udah Thor ya Penampilan Gore di dalam film dilansir dari comicbook.com Di film itu, Gore terlihat seperti manusia biasa yang tidak terlalu berotot Disertai dengan hidung yang nampak lalu ditambah dengan jubah berwarna putih Alasan dari perbedaan karakter tersebut Karena menurut sang sutradara Taika Waititi Penampilan Gore di dalam komik terlihat seperti Lord Voldemort dari film sebelah Lalu yang menarik dari film ini adalah dari pemilihan soundtracknya yakni Gun & Roses Kalau dilihat dari trailernya ya udah terlihat sih kalau film ini bakalan pakai banyak lagu-lagu dari band tersebut Seperti lagu Sweet Side of Mine Pemilihan soundtrack dengan gambar yang ditampilkan benar-benar pas dan menambah keseruan dalam filmnya Lalu dari segi cerita menghibur Karena diselingi dengan komedi sehingga penonton tidak merasa bosan di sepanjang filmnya Dan merasa bahwa apa yang ditampilkan di dalam cerita itu menarik Untuk unsur komedi ini mungkin menjadi ciri khas dari sang sutradara Karena beliau memiliki banyak track record menggarap film-film komedi Sehingga mungkin kebiasaannya sebelumnya ini masih terbawa pada film tar ini Namun hal ini juga dapat menjadi kekurangan ya dalam film ini Karena adegan komedi yang disulitkan terlalu banyak Sehingga untuk adegan yang penting dan krusial itu penonton malah tidak mendapatkan filmnya Seperti pada scene saat Thor menemui Lady Chief yang sedang terluka parah Dan saat Thor sedang mempercandai anak-anak yang sedang ditulik oleh Gore Lalu di bagian akhir cerita ini terdapat background cerita yang kurang jelas Yakni saat Thor tiba-tiba datang untuk mencoba menghentikan Gore Yang sedang membuka portal Eternity menggunakan Strombecker Hal ini mungkin karena durasi cerita yang singkat ya Jadi cerita yang ditampilkan terkesan terburu-buru tanpa menampilkan background cerita yang jelas Lalu dari segi karakter Thor pada sequel ini tampil lebih ke karakter komedian Dibanding sequel sebelumnya yang tampak lebih serius Hal ini mungkin menyebabkan penonton ada yang lebih suka Atau malah makin membuat penonton makin tidak menyukai perubahan kor pada sequel ini Jika, ngomong-ngomong awak masih sering dirasakan negara utang-utang kamu kuih? Ya kamu ngerti Dewi lah guys, biar lingkungan namaku sing agamis kuih Ya bisa sih, tapi kamu gak apa-apa kan? Lepi emang deh guys, harap menjelaskan kuih apa Ngomong kuih ya harap untuk percaya Ya bisa sih ya Nah sahabat timah visi, sekarang kita kedatangan seseorang yang bakalan ikut mindung bareng kita buat ngomongin film-film seputar Marvel ini Kebetulan, ya ini fans Marvel udah ikutin banget nih cerita-cerita Marvel Jadi sekarang aku bakalan tanya-tanya seputar film Marvel terutama film Thor Love and Thunder ini Sekarang sudah ada Kak Layla disini, silahkan memperkenalkan diri ke sobatku visi Ini aku panggilnya sobat timah visi atau visi? Sobat timah visi aja Oke Halo sobat timah visi, kenalin aku Layla, sama-sama dari Master Nestor Simber Aku asalnya dari Banyuwangi, halo salam kenal semuanya Halo Halo Nah jadi ini pengen tau sih kenapa sih Kak Layla ini suka banget sama film Marvel? Ini ya asalnya kenapa kok aku suka banget sama film Marvel ini karena dasarnya ini memang suka yang hit reaction apalagi ada fantasinya Oh iya Nah apalagi kan ini film Marvel ini kadang itu mengadaptasi dari mitologi-mitologi dunia makanya ini suka banget Kan untuk Thor ini yang terbaru ini kan dia mengadaptasi film mengadaptasi mitologi Nordic gitu jadinya suka banget Nah apa tuh mitologi Nordic ya kalau boleh tau? Pernah dengerin gak, Viking? Oh pernah-pernah Nah itu bangsa Viking itu kan kalau Yunani ada dewa-dewanya bangsa Viking itu mereka disebutnya mitologi Nordic ada Thor, Odin gitu Oh ya ampun, jadi Thor ini termasuk mitologi Nordic Iya bener sekali Kalau boleh tau sejak kapan sih Kakaknya suka film Marvel? Aku suka film Marvel tuh tahun 2016 sih sebenernya Kalau pernah film Marvelnya udah dari lama ya dari jaman-jaman masih SD itu udah suka nonton TV apalagi kan di TV swasta kan sering banget menanyakan film-film barat gitu Nah tapi baru-baru bener suka film Marvel itu tahun 2016 pas rilisnya kalau gak salah waktu itu Captain America City War Kenapa? Itu karena waktu itu kan trading banget ya di social media Ada Spiderman, ini kan Spiderman join film Marvel yang maksudnya MCU namanya Marvel Cinematic Universe gitu Jadi dia kan semakin kepo kok ini sampai trading Nah sejak saat itu lah mulai kepo-kepo Marvel dan akhirnya jadi suka sampai sekarang Wah jadi berawal dari kepo ya? Iya bener bener Dari film Thor sendiri nih apa pendapat Kak Layla tentang film Thor yang terbaru ini? Kalau menurutku film Thor ini tuh ini sih ceritanya ringan juga dibandingkan film-film Marvel sebelumnya ini yang lebih ringan konfliknya gak terlalu berat Jadi kalau untuk temen-temen yang baru mau nonton film superhero Marvel apalagi Thor ini mudah banget kalau belum dipahami Jadi gak harus pusing-pusing maraton banyak itu udah cukup karena alunya udah dipahami Oh iya kalau aku lihat yang terbaru ini ya karakter Tanya tuh lebih ke komedian daripada Star sebelumnya Kak kan ngerasain juga gak? Iya lebih komedikan karena ini vibe-nya itu kayak berwarna banget gitu Thornya Biasanya kan film superhero identik dark gitu gelap kayak Kalau ini berwarna gitu ceria gitu kayak family friendly lah gitu Cocok buat ditonton sama keluarga gitu Oh iya bener banget sih Kalau dari ini scene favorit ada gak scene favorit di film Thor ini? Scene favorit ini sedikit spoiler gak apa-apa ya? Buat sobat-sobat siapa tau ada yang belum nonton sedikit-sedikit aja ya Biar makin penasaran Jadi kalau scene yang paling aku suka itu ada adegan dimana Thornya ini kayak berpidatu sih Kayak meyakinkan anak-anak Asgardian itu Kalau mereka itu kalau dalam perang itu gak boleh takut sama musuhnya Mereka tuh harus ada kebanggaan gitu Kalau berperang itu harus berani gitu Nah di sisi ini itu kayak menurutku paling suka karena disini menunjukin sisi Thor yang lain Biasanya kan emang Thor ini tadi kamu bilang komedi Tapi pas scene ini dia tuh kayak wah dia tuh bisa serius gak lulu bercanda gitu Dia bisa menunjukin sedikit sisi kepemimpinannya gitu Makanya suka banget sih Keren banget gak sih pas bikin itu gitu Iya keren banget sih gitu Oke kalau dari karakter favorit nih di film Thor Lock and Tagger nih ada gak? Karakter favorit ini Jane Foster Yang gak biasanya itu ya Ya bener itu suka banget aku karakter Jane Foster Sebenernya kan dia terakhir kali muncul itu di Thor 2 ya Thor The Dark World Tapi di scene apa di Thor yang keempat ini aku suka Karena dia itu kan ibaratnya comeback setelah 2 film Setelah film-film sebelumnya gak ikut Comeback itu langsung jadi ibaratnya Mike Titor namanya Thor versi ceweknya itu keren banget gitu Kayaknya suka itu ya Terus paling suka lagi sama karakternya dia disini ya itu kayak Nunjukin kalau dia itu gak mudah menyerah sama masalah-masalah yang dihadapi oleh dia gitu Terus dia ini gigih banget mempertahankan apa yang menurut dia dia itu pahit untuk dipertahankan gitu Apa yang menurut dia itu memang harus di alih ini ya itu Suka banget sama karakter ini disini Apalagi dia kan waktu itu Oh jangan-jangan nanti spoiler ya Jangan-jangan lah Sudah cukup sampai disini ya 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 Biar sobat-sobat revisi nonton lagi Iya biar nonton sendiri ya Terus kalau ini fun fact Apa fun fact yang cuman kakak sendirian tau yang sobat-sobat awam yang tidak tau gitu Sebenernya sih ini bukan hanya aku aja sih Tapi sempat hanya sedikit sih yang menyadari gitu Setelah nonton film Thor ini Setelah penggulia sosial medius sering Ada beberapa sih pembahasan yang menurutku ini Wah menarik Jarang orang nyadari saat nontonnya tadi Kenapa? Ternyata itu Ini salah satu keluarga Gak salah satu sih Rata-rata keluarga dari pemeran aktornya ini Ternyata ikut juga join dalam film ini Oh iya kah? Iya gak Ini banyak orang gak nyadari Tapi setelah nonton filmnya Loh iya ini ikut nah Jadi itu gini Ini pemeran keluarganya Chris Hemsworth yang jadi Thor itu Ternyata itu juga ikut syuting Dan itu hampir lengkapnya dari anaknya, istrinya, saudaranya itu Sebenarnya itu syuting di film Thor ini Cuma mungkin orang luarnya gak nyadari Oh iya kah? Ini ada lagi fun fact menarik lagi Ternyata ini gak hanya keluarganya si Chris ini aja yang pemeran yang Thor ini Ada keluarganya si pemeran ceweknya itu Jane Foster Natalie Portman itu Itu juga anaknya ikut Terus yang anaknya yang jadi villainnya juga Kristen Bell itu Itu juga ikut Sampai anaknya senadaranya itu Anaknya juga ikut Cuma ada yang nyadari kan? Iya gak? Itu sebenarnya Makanya pas ada di beberapa asing itu kok Ini ekspresinya, kemistrinya kok udah natural banget gitu Gak terasa ternyata ya itu udah keluarganya Berarti kan udah gak asing lagi gitu Makanya actingnya nyaman ya Iya bener Ya bener sih kalau jadi family friendly banget Ya karena itu ternyata ada keluarganya yang itu Ya bener banget sih Stabilanya pintar banget ya sih milinya Oke Kak selanjutnya buat pertanyaan terakhir nih Buat orang awam kira-kira referensi film apa nih Yang buat kita-kita yang belum tahu film Marvel Harus nonton dulu sebelum nonton Film Thor Love and Thunder ini Oh ini mungkin untuk sobat-sobat film avisi ya Yang baru mau nonton atau mau Coba icip-ici dulu film 10 hero ini Apalagi Thor ini yang barusan rilis ini ada sih Sebenernya ini aku mau sedikit aja ya Jelasin soal MCU Karena nanti ada hubungannya juga Kadang kan sering di notice gitu Jadi Thor 4 ini kan masuk dalam Phase 4 namanya MCU Atau Marshall Cinematic Universe gitu Kadang memang banyak Disarankan kalau sebelum nonton film MCU 1 Itu harus udah nonton film-film MCU sebelumnya Jadi kadang mikir Aduh harus nonton film MCU yang 20 20 lebih filmnya udah rilis sebelum serisnya itu Ini gak perlu khawatir buat Thor Love and Thunder Kalian gak harus nonton maraton film sebelumnya ya Cukup kalian nonton film-film yang ini aku rekomendasi ini Yang ada Thornya di dalamnya Mulai dari ya Thor 1 itu Kemudian Thor 2 Yang di Dark Rock itu Kemudian Thor 3 Ragnarok Terus sama Ini film The Avengers Yang ada Thornya kan pasti dia muncul sama Seberhidu lainnya itu ada Di Avengers 1 sampai dengan yang 4 engine itu Kalian bisa tonton itu Jadi gak perlu nonton Kalau menurutku ya Gak perlu nonton 20 plus film lainnya Cukup nonton yang disebutkan tadi Ya kan Balik lagi ke perkataanku Ini mudah Kayak ringan Konfliknya agak berat-berat banget Jadinya Kalau temen-temen mau nonton Film Thor 4 ini Yang baru disini Cukup nonton itu Kalau dari aku Makasih Kak buat sarannya Terima kasih kita juga Bergabung bersama kita ya Buat bahas film-film Thor Love and Thunder ini Oke Aku juga seneng kok Ini bisa Ibaratnya Ngasih info lah ke temen-temen Kayak sharing gitu Oh Film superhero itu gila Maksudnya kalau untuk MCU Gak perlu khawatir Harus Nonton banyak-banyak Kalau untuk Thor ini ya Karena mudah dipahami Dijar nih kok Suka apa lagi Yang suka mitologi-mitologi Sangat recommended Bagus banget Mbak Ibu Iki sakjannya nangdi ya Kok ngilang ngunuwain Ngalikin yang ngurutok Apa korokoro Bias mati ya Mbak Gus Ngawur Ngomong Misalnya Ibu Mungkin kayaknya Kak bingung kuyung ini ya Mbak Tio 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 Terima kasih Yang pertama dari Dia bilang 6 per 10 min Bukan store yang kukenar Wah Dia ratingnya lumayan layar Gak jelek-jelek amat Selanjutnya dari Dia bilang Terlalu memaksa sedikit Jalan ceritanya Tapi masih bisa dipahami Dan komedinya mantep Bener sih, ini menurutku juga Komedinya mantep banget Lalu dari Ed Faradilangi underscore 22 Filmnya seru banget CGI-nya mantep Wah dia ngerti ya tentang CGI juga ternyata Emang bagus sih CGI-nya Marvel Studio Terakhir ada dari Ed Munandardava Dia bilang parodi Ragnarok Mungkin maksudnya Thor Love and Thunder ini merupakan Serti parodinya ya Dari Ragnarok Nah itu dia teman-teman Beberapa review film Yang masuk di JN Instagram At Mavisi.net Terima kasih buat teman-teman Yang udah mau bantu kita Buat mereview film Thor Love and Thunder Oke teman-teman Karena waktunya terbatas Aku mau tutup Review film kita kali ini Buat kalian yang belum nonton Film Thor Love and Thunder Kalian wajib banget nih Buat nonton filmnya Biar kalian gak Ketinggalan Keseruan Thor Nah buat yang Bakalan nonton Aku saranin Biar kalian Jangan beranjak dulu Dari kursi kalian Karena akan ada yang seru Dari after creditnya film ini Oke jangan lupa Like, comment, and subscribe Terima kasih Sudah menonton Review film kita kali ini Bye bye